Sehari jelang berlakunya masalah rangan mudik, baik untuk perjalanan darat, laut maupun udara, terjadi loncakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi Manali. Dari pantauan Kompas TV hingga Rabu Sore, suasana di ruang check-in hingga ruang tungku Bandara Samratulangi, terjadi keberatan penumpang, bahkan di beberapa titik terlihat antrian penumpang dengan tetap memperhatikan krokok-krokok kesehatan. Sejumlah penumpang ini bahkan sudah tiba lebih awal agar punya jeda waktu untuk persiapan lebih panjang di Bandara sebelum jam keberangkatan tiba. Kepadatan di terminal Bandara Samratulangi Manadu sehari sebelum larangan mudik berlaku ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana Bandara Samratulangi cenderung lebih lengang lantaran wabah virus corona belum usai sehingga penumpang terbatas. Potensi lonjakan penumpang ini sudah diprediksi sebelumnya oleh PT Angkasa Pura 1 Bandara Samratulangi Manadu. Sebagai antisipasi, manajemen menyiapkan personil untuk memastikan penerapan protokol kesehatan tetap dijalankan meski ada kepadatan penumpang. Periode pelarangan mudik untuk periode pertama 22 sampai tanggal 5 ini, ini puncaknya hari ini. Puncaknya hari ini penumpang itu berdasarkan tiket terjual, berdasarkan tiket terjual itu sudah untuk datangnya itu datang 2.800 berangkat 2.100. Itu prediksinya seperti begitu berdasarkan data tiket terjual dan ini sampai sudah sentuh 5.000 lebih ini, ini posisi puncaknya di sini. Data Bandara Samratulangi Manadu, pergerakan penumpang tercatat tanggal 1 Mei 2021 sebanyak 3.624 orang. Pada tanggal 2 Mei sebanyak 4.299 orang, tanggal 3 Mei sebanyak 3.887 orang, 4 Mei sebanyak 4.225, dan tanggal 5 Mei 2021 terdata sebanyak 5.000 tiket terjual baik untuk kedatangan maupun keberangkatan melalui Terminal Bandara Samratulangi Manadu.